Ini adalah TV plafon yang kita pasang ya Tuh Gambarnya keren banget ya Layarnya lebar 15 in nih kalau nggak salah Jadi bagian sini kita kebetulan ada retak Dan sebelah sini juga ada Ujung kiri sampai ujung kanan Serta ada kisi AC Dan ada kontrol AC nya di sebelah sini Asik banget ya Halo guys balik lagi di channel youtube Cas Audio Kali ini kita mau melanjutkan pembahasan Mobil yang sangat langka ini Jadi kemarin sudah kita tayangkan di part 1 Sampai kita lemburin Nah mobil yang kita bahas ini adalah Mobil Honda Elysian Dimana mobil ini merupakan mobil yang sudah langka Walaupun mungkin banyak Bisa ratusan lebih Tapi menurut kita sudah langka Karena jarang yang membawa ke tempat kita Nah sepanjang pengalaman kita Sudah mengerjakan ini adalah mobil keempat Dimana tiga mobil sebelumnya juga mengalami Pembongkaran dashboard retak Atau datang juga sudah pada pecah Nah kali ini keempat kalinya Kita mengalami apa ya Bilangnya itu apes Apes karena Begitu kita bongkar dashboardnya Seperti yang diceritakan kemarin Retaknya nambah Nah tetapi tenang aja Karena ada solusi Yaitu dengan cara direkondisi Nanti bentuknya akan sama persis Seperti bawaannya Atau seperti aslinya Nah yang sedikit berbeda adalah Tidak kita kerjakan sendiri Karena panel tersebut yang retak-retak itu Motifnya motif Apa ya Ada wood panel Tetapi dia lebih seperti marmer Nah teknisnya di mobil ini Saya mau ceritakan Kemarin ada beberapa Pemasangan audio yang kita lakukan Di antaranya adalah Mengganti head unit dengan android Karena head unit bawaannya Sudah tidak kelihatan sama sekali Sudah butek banget layarnya Nah selain android Kita menambahkan prosesor Prosesor yang dipakai kali ini Lagi-lagi adalah Soundtime Prosesor yang lagi laris banget Di tempat kita ya Ada soundtime 6 channel 8 channel Ada 8 power 6 Ada 8 power 4 Jadi lengkap banget Bahkan ada 12 channel Powernya 10 Wih keren banget Nah berikutnya Kita tambahkan LCD monitor Di plafon ya Di roof monitor Nah Juga ada menambahkan Twitter Karena Twitter yang lama Juga sudah tidak berfungsi Kalau untuk mid-bus Di bagian pintu Masih aman Nah juga yang terakhir Kita tambahkan Under seat subwoofer Yaitu Pakai merek intersease Nah kita ajak ke dalam sedikit nih Saya mau kasih lihat Ini adalah TV plafon yang kita pasang ya Tuh Gambarnya keren banget Ya Layarnya lebar 15 in nih Kalau tidak salah Kali ini menggunakan Enigma Karena begitu nyari-nyari Lagi pada kosong ya Biasanya ada M-Tag Ada Enigma Ada merek-merek lain juga Dan ini menggunakan Enigma Nah Bagusnya Gambarnya ini Karena menggunakan HDMI input Untuk head unit Android Ini sudah ada fitur HDMI out Jadi head unit intersease Di sini RAM yang Sudah 4x64 Yaitu merupakan Intersease tipe baru Keluaran baru Dengan layar QLED Sudah menggunakan Android 10 Memiliki Fitur atau tambahan Fasilitas HDMI output Nah itu gambarnya Jadi terang banget nih Kita lihat dulu gambarnya Terima kasih telah menonton! 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 Nah, biasanya mobil segini suka ditambahkan lagi tuh alat karaoke Tapi kali ini belum, hanya buat musiknya aja Nah, untuk subwoofer di kolong bangku ya, kita lihat dulu tuh subwoofernya Nah, berikutnya hanya menambahkan Twitter Twitternya juga bukan yang mahal, karena nyarinya yang murah Kita ada merek iFind Nah, tuh, ada di tempat aslinya ya Tapi ini kebetulan udah dipasang, jadi nggak dikasih lihat pemasangannya Karena kemarin kameranya lagi di kamar mandi, apa di mana gitu loh Jadi nggak sempet ngambil Oke, nggak apa-apa, kita mau lanjutkan ke bagian dashboard dulu Yuk, kita lihat sebentar di sini Ini adalah dashboard utama, di mana head unit yang kita tambahkan ada di layar atas Dan head unit asli ada di bawah, nanti sudah tidak difungsikan ya Tetap kita colok, tetapi tidak berfungsi Nah, untuk frame yang tadi pecah itu posisinya di sebelah sini Dari kanan sampai ke ujung sebelah kiri Nah, ada di situ Nah, yang kita jelasin tadi itu Nanti setelah dipasang, saya mau plug-in di sini Dan kalian juga bisa lihat juga Oke, kita mau kasih lihat beberapa komponen dari mobil Elysian Ini adalah bagian-bagian yang kita bongkar Nah, untuk bagian ini aman, karena ini udah lapis dalam ya Udah bagian dalam, jadi waktu bongkarnya tetap nggak terlalu repot Yang paling rawan adalah di bagian yang ini nih Nah, coba nge-zoom sedikit Ini adalah bagian list pinggir Yang posisinya ada di kanan-kiri Nah, begitu kita tarik Dia ada beberapa kuncian Satu, dua, tiga, empat Nah, tariknya sulit Waktu kita tarik langsung ke sini Itu ternyata udah rapuh Jadi langsung bertak aja Nah, ini contoh yang pecahnya nih Di zoom dulu Nah, ini contoh pecahnya seperti ini Nah, ini kanan-kiri juga bisa pecah Jadi kalian harus hati-hati Dan berikutnya Prem yang utama Nah, ini nih Paling berbahaya Jadi, di sini kita tujuannya berbagi ya Bukan mau nakut-nakutin pemilik mobil Atau mau nakut-nakutin toko Nyatanya kita mengalami seperti ini Jadi orang lain juga pasti pernah mengalami atau yang belum Nah, coba kita lihat Waktu kita tarik bagian yang tadi Yang pertama ya Yang list kanan-kiri adanya di sini Waktu kita tarik Udah aman Tapi begitu kita tarik juga Bagian frame padahal sudah pelan-pelan Karena dia rapuh langsung pada retak Seperti ini Bahkan ini sempat pecah ya Pecah lalu kita kembalikan lagi Dan ini juga nih Retak-retak ini Awalnya sudah ada retak ya Sudah ada retak di sini Nah, begitu kita tarik Nambah Nah, jadi bagian sini Kita kebetulan ada retak Dan sebelah sini juga ada Nah, ini adalah frame Yang ada di Bagian dashboard Kontrol ujung kiri sampai ujung kanan Serta ada kisi AC Dan ada kontrol AC-nya di sebelah sini Nah, dari beberapa komponen ini Kita belum Pasangin dulu sekarang Jadi Saya taruh dulu ya Oke Sekarang biar lebih jelas lagi Saya mau ajak ngobrol dengan Tetangga kita Yaitu dari Di Q1 Ada di Depan sana Tempat kerjanya Jadi kita samper Nah, tuh Orangnya sudah ada nih Hei, halo bro Halo bro, halo bro Siap Ini dia nih Ini adalah Yang Memuasai MGK nih Paling lama Ya, bener ya Sesepuh Sesepuh, ya Senangnya siapa mas? Saya sendiri Ian Ian, tuh Mas Ian aja deh Mas Ian Nah, ini yang tadi saya ceritakan Bahwa Panel yang kita pecah Nanti yang bisa menyelesaikan adalah Mas Ian ini Mas, jadi Mobil apa aja yang pernah digarap? Kita banyak Hampir semua mobil kali ya Hampir kita standar Eropa ya Eropa Rata-rata karena yang Entah dashboardnya Locot Entah bangku itu Malah Eropa ya Karena dia satu faktor cuaca ya Cuaca Kalau mobil Jepang Mungkin kurang lebih sama Sama Jadi Lebih awet Lebih awet Betul Oke Nata-rata yang kita pegang ya Mobil-mobil Eropa Nah Ini nih Mobil-mobil yang digarap Termasuk crown nih Crown ini lagi garap Apanya mas? Kita full interior Oh, di cat semua Biar kayak asli Kita protect kembali Kita biar kembali ke originalnya Nah Back to Back to original Original Bahkan ada konten Youtube Yang nih Q1 ya Q1 Q1 restoration Jadi yang dikerjakan itu Seperti bangku Nanti kita kasih lihat Dan dashboard-dashboard Alphard Velfire Betul Terus Lexus ya Yang harier-harier lama tuh Mulai dari interior Kita masuk interior Biasanya dicolek Dashboardnya itu Karena umurnya sudah lama Mobil Eropa itu rontok Nah itu sama Kayak kasus tadi Dashboard yang kita bahas Kita mau kepoin mas Boleh ya Siap Nih Tuh Udah di plastikin Ini berarti udah beres ya Udah beres Udah beres Tuh Coba dikasih lihat Ini benar-benar Jadi kaya Kulit Kulit baru ya Betul Kita percahkan originalnya Jadi seratnya pun Seratnya Kusiatan Wah Mantap banget Nah ini salah satu bangku Yang sudah di Renovasi Kalau depan juga nih mas Ya Wah ini depan juga Kita selesai Kita Kembali ke original Benar-benar Dan Kalian bisa perhatiin Coba lebih detail Ini gak ada blepetan ya Jadi benar-benar Kayak barang baru Benar-benar keren banget Kalau ngeliat Hasilnya itu kan keren banget mas Sebetulnya Ilmunya boleh dibocorin gak tuh Ntar dijiplak lagi ya Fotokopi ya Ya fotokopi ya Ya gak singkat ininya aja Basicnya aja Kurang lebih Ya Kedetailan ya Kedetailan ya Kalau kita emang jaga kualitas betul Karena Biar tetap dilihatnya Asli gitu ya Asli Karena kita punya slogan sendiri Yaitu Back to original Back to original Bukan back to nature ya Back to original Jadi kita semaksimal mungkin Tanpa mengganti bahan Tanpa mengganti bahan Kita bawa Kita kembalikan Ke originalnya tadi Ini keren banget Dan saya gak ngerti Bahannya apa Yang pasti kalau bangku kulit Seperti kulit asli Kalau dashboard Seperti bahan dashboard aslinya Betul Itu beberapa mobil yang pernah saya kenalin Wah Imaging kalau saya bilang Imaging banget pokoknya Oke mas Jadi Makasih banyak Nanti buat teman-teman Yang mau datang Ke Q1 Atau mau ke charge audio Pasang audio Lalu dashboardnya locot Mau bawa kesini Nanti saya anterin Yang penting Saya dapat komisi ya mas Nah ini bercandaan aja Yang penting Kita berbagi sesama tetangga Biar menjadi sebuah berkah ya Nah itu Makasih mas Aku mau lanjutin tadi Yang rontok-rontok Oh iya Nanti kita bawa kesini ya Siap kita cek dulu Karena mau tahun baruan Jadi kita lem dulu Kita pasang Belum diapa-apain tuh Satet aja Pokoknya tunggu aja Saya mau kepoin mobil Yang lagi dikerjakan Makasih mas Oke udah saya jelasin semua Ya untuk Barang-barang yang dipakai Hanya memang kita Tidak detil banget Bagaimana cara bongkarnya Karena kemarin serba ketinggalan Kameramenya itu Gak sempet ngambil Tetapi pesan yang saya sampaikan disini adalah Bahwa mobil ini Mobil yang sangat rawan Di bagian dashboard depan Jadi edukasi sedikit Buat teman-teman toko Yang ketemu mobil ini Saya berani bilang 90% atau 95% Kalau dulunya belum pernah dibongkar Itu bisa pecah Tapi kalau dulunya pernah dibongkar Itu pasti biasanya akan gampang Jadi edukasi Buat para toko Dan juga para pemilik mobil ini Kalau mobilnya benar-benar masih perawan ting-ting Artinya belum pernah dibongkar Itu siap-siap Tahun-tahun sekarang Tahun 2022 Bulan Desember Tanggal 29 Jam 10 pas Nih saya bicara Kalau nanti nontonnya Tiga tahun lagi Saya nggak tahu Mungkin lebih rontok lagi Tapi nggak usah takut Disitu ada solusi Nah solusinya bagaimana Solusinya Saya mau kenalin juga Di MGK ini Ada yang namanya Q1 Itu adalah ahlinya Rekondisi seperti Bangku retak-retak Misalkan begini Bangku retak seperti ini Itu nanti bisa dibikin Kincelong lagi Seperti baru Modelnya adalah disemprot Tetapi menggunakan bahkan khusus Benar-benar Kembali semula Nah begitu juga dengan Dashboard yang kita mau garap ini Nanti akan Seperti semula Jadi mau berbentuk kulit Mau berbentuk Kevlar Atau karbon Bisa dikerjakan di tempat Q1 Nah jadi Kita memberikan informasi Sebetulnya Biar nggak ketakutan Baik para Pemilik toko Atau para Pemilik mobilnya Nah semoga infonya Juga bermanfaat ya Buat Kalian nanti Terakhir mungkin Mana dong hasil suaranya ya Bener nggak? Bener Itu pesannya Sudah sampaikan Sekarang Saya mau ajak Dengar hasilnya Seperti apa Nah sekarang kita Di dalam mobil Mau langsung Berbagi hasil suaranya Seperti apa Yang pasti selalu Kita cari Keindahan panggungnya Harus dapet Kesan penyanyinya Di tengah dashboard ya Lebar musiknya Tetap panggungnya dapet Serta Mundurnya Ini mobil ini Pastinya keren Karena ini Dashboardnya jauh banget Dan lebar Jadi kesan panggungnya Pastinya lebih dapet Nah nggak pakai lama-lama Langsung tes Position ya nanti Ini masih belum saya play Tapi karena Mobil ini ada sedikit bunyi Nggak tahu Blower AC Atau apa ya Ada bunyi Kedengeran nggak tuh? Nah kalau direkaman Nggak tahu ya Langsung aja deh Kita coba track 5 nih Far Center Mid Oke Center Center Far Mid Diulang dari kiri Far Far Center Mid Lalu center Center Far Mid Nah ini dia Saya mau ceritain Enaknya Mobil yang dashboardnya Jauh Itu buat kesan Suara itu Biasanya terdengar Mundurnya dapet Karena biasanya Kebentur dengan kaca Jadi kita harus mencari Posisi panggung itu Senyaman mungkin Lebih jauh Lebih nyaman Karena rata-rata Speakernya deket Nah ini yang penting Di mobil ini Nggak nyangka ya Vokalnya bener-bener Far Center Mid Itu teges banget Nah urutan tadi Far paling kiri Center Tengah Dashboard Ya Tengah-tengah Panggung Lalu Mid pertama Di depan penumpang Dan diulang Center Far Mid Nah susunannya Biar ngebingung nih Kita kasih Contoh Animasinya Far Center Mid Center Far Mid Far Center Mid Center Far Mid Oke karena ini Tes simple Setelah posisi Langsung saya mau Berbagi ke tonal Musik ya Musik yang lengkap Ada instrumen Piano Ada gitar Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bikinan Indonesia. Car Audio Network. Nah, asosiasi itu banyak. Yang aktif itu ada 5 apa 6 malah sekarang ya. EMA, IASKA, Meka, Yusaci, MSF. Satu lagi apa tuh? Saya lupa ya. Sorry ya kalau nggak disebut. Karena udah lama nggak kompetisi maklum. Sibuk bikin konten aja. Oke, lagu ini asik memang tadi kalau Glenn Fredy lebih ke simbol-simbol smooth banget. Terus yang ini lebih ke efek gitar. Dan satu lagi yang lebih ke ada vokalnya ya. Nih, saya kasih. A chance is gone come. Ini tereaknya itu harus ngototnya dapet. Pianonya terang banget. Nah, masuk. Perhatiin. I was born like a river In a little tent Just like a river I've been running ever since We speak love Long time coming But I know we're long Oh Oh Oh, yes it will Garam nggak? Garam banget. Nah Ini saya kecilin dulu. Ini lagu ini lebih Wah, didengernya lebih apa ya Greget. Lebih greget. Begitu vokalnya nyinya masuk Langsung tuh Wah Nah, untuk bass Ini under seat subwoofer bisa begini juga Gokil. Nah, ini mempengaruhi Secara keseluruhan Kesan panggung, kehangatan itu Terpengaruh beberapa bagian Seperti letak speaker dan ruang. Jadi kadang ada mobil yang Kalau buat musik itu Bawaannya tuh kayak cempreng Mati ya Saya pernah ngomong tuh Kalau Honda itu Rata-rata Kebanyakan Mantep Honda Toyota Tapi kalau Honda dulu banget Nggak lah Yang kayak Genio Itu kayak gitu-gitu Karena pintunya tipis banget Tapi mobil ini asik nih Nah, untuk bass Bisa di-just disini nih Ada tambahan Subwoofer control ya Ini kalau bicara Gain baru jam 3 nih Belum mentok Karena subkolong itu Nggak mungkin bisa digeber Tetapi buat saya Ini udah cukup banget Ya Bagaimana komentar kalian Coba dengerin aja Kalau nggak bagus banget Ya wajar Karena ini Subkolong aja Dan harganya juga Bukan yang Mahal-mahal Cuma 2,4 Juga plus kabel Plus ongkos pasang Processornya Soundtime 6 channel Harga kabel dan pasang Cuma 3,9 juta Cuma nambah twitter juga Harganya ratusan ribu Jadi apa yang mahal Nggak ada yang mahal ya Yang agak sedikit mahal Head unit tuh Kalau nggak salah 4 juta lebih Dan ini Monitornya Tapi Harganya saya nggak apal nih Disini harga monitornya Oke Rasanya udah Saya nggak ngomong muluk-muluk Kalau mau coba dengerin Lebih jelas Silahkan pakai Airphone atau headphone Biasanya akan Lebih terdengar bagus Yang pasti kita Rekamnya natural ya Hanya mic clip nih Mikrofon clip Yang kita pasang disini Yang dipakai harian Lalu kita pakai Untuk merekam ini Kalau di mixing lagi Istilahnya apa ya Sound engineer Segala macem Rasanya ribet Karena kalau sistem di mobil Outputnya itu Bukan line out Yang 20 hertz Ke 20 kilo Bunyi semua Tetapi udah per channel Jadi outputnya itu Twitter Cutting kayak sekarang 4 kilo 4 ribu hertz Lalu mid bass Kita cutting band pass 60 ke 2000 hertz Subwoofer Low pass 63 hertz Saya belum tahu Alatnya mungkin seperti apa Kalau di Profesional Ada mixer Begitu semua alat musik masuk Ada line out Ya buat monitor Bisa dicolok ke Recording Atau bahkan ada output khususnya Ya semoga info ini Bermanfaat Info dari kita adalah Lebih ke Apa ya Pemahaman soal dashboard Karena ini juga merupakan Kerjaan yang sangat berisiko Tapi tetap kita bertanggung jawab Ya Karena udah dijelasin di awal Kalau soal nanti pemilik mobilnya Mau bantu Biayanya ya syukur Karena Pecahnya dashboard begini Itu sekitar Kena biaya 3 juta lebih Ya ini informasi aja Sedikit curhat sih Sebetulnya ya Jadi Kalau toko yang Mau bongkar mobil ini Boleh deh Tak terpercaya dari saya Pasti retak Kecuali dulunya pernah dibongkar-bongkar Sudah sering ya maksudnya Sehingga dia kunci-koncinya sudah loncer Nah Itu aja Semoga bermanfaat Info dari kita Terima kasih yang selalu support Yang selalu mendukung Yang selalu berkomentar dengan baik Silahkan Karena kita juga Mencoba memperbaiki kekurangan kita Dari ada beberapa video Yang komentarnya sampai ribuan Kalau nggak terbalas Ya harap maklum Karena kita nggak mungkin Bisa memperhatikan Setiap komentar masuk Yang harus kita respon ya Terima kasih banyak Semoga Sehat selalu Ini adalah Akhir tahun 2022 Saya mengucapkan Selamat Natal Dan tahun baru Semoga sehat selalu Terima kasih Dukung terus Dengan cara Komen Like Subrek Subscribe Dan juga Tombol loncengnya Agar dapat notifikasi Di video berikutnya Terima kasih banyak Sampai jumpa di video Selanjutnya Imagine